Oke kita langsung dicoba saja teman-teman ya ini semuanya udah dipasang rapih seperti ini dan kita langsung coba ini yang bagian yang ke sini ya kejepitannya nah ini yang plus dan ini yang ke tanglasnya ini dan kita coba dicolok ke listriknya macam ini udah dicolok ya kita coba di on kelihatan udah nyala ya lampunya disini dan ini posisinya di sini aja yang ke-60 jangan lupa menggunakan kacamata dulu untuk keamanan ya supaya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Resu Bunda Channel pada video kali ini saya akan memperlihatkan ataupun memperagakan sama teman-teman semua yaitu cara mengatasi mesin las yang tidak keluar api dan tidak keluar falloutnya ya disini nah tentu teman-teman semua kalaupun tidak keluar api disini dan tidak keluar potase itu tidak bisa dipakai untuk mengelas nah pada video kali ini saya akan memperagakan yaitu cara memperbaiki mesin las jenis MMA ya kayak ini ini untuk ukuran 120 ampere ya nah untuk mereknya ataupun jenis mesin lasnya sama ya cara perbaikannya kalaupun teman-teman mempunyai permasalahan yang sama seperti saya ini dan mohon maaf teman-teman semua ya ini bukan tutorial tetapi saya hanya untuk memperlihatkan sama teman-teman semua mungkin mempunyai permasalahan yang seperti saya ini ini saya servis ya mesin las ini sudah lima hari ini sebetulnya apa namanya penyakitnya tidak seberapa tetapi saya benar-benar puyeng teman-teman semua ya seolah-olah tertipu dan dikerjain sama mesin las ini nah yang menjadi permasalahannya ini kalaupun kita colokin ke listrik ya mesin las ini ini OC-nya tidak nyala tidak ya kalau powernya ini nyala kalau powernya ini nyala lampu yang di dalam ini tetapi ini tidak keluar api disini dan voltase-nya juga kecil keluarnya oke saya perlihatkan dulu ya kita colokin dulu ke listriknya nah ini listriknya sudah siap sudah nyala ya listriknya dan kita colokin langsung ini stackernya ataupun colokannya ke listrik PLN langsung supaya teman-teman bisa melihat nah ini kita langsung sudah dicolokin ya nah ini sudah ya kita coba dinyalain ini di kontak on-off nya nah ini ya bisa terlihat sama teman-teman semua ya ini lampu on-off sudah menyala seperti ini oke sudah menyala ya dan lampu yang di dalam pun ini ya lampu hijaunya sudah menyala seperti ini nah ini tetapi lampu merahnya disini tidak menyala ya ini lampu OC ataupun lampu protector tidak menyala yang nyala hanya lampu yang yang hijau seperti ini nah ya sekarang kita ukur disini ya ataupun kita ambil ini apa namanya kabel ya apakah ini keluar apinya disini ya bisa teman-teman lihat disini ya ini saya gedein juga ini ya amprenya tidak keluar sama sekali api disini oke dan sekarang kita ukur untuk pol tasnya disini berapa pol yang keluar dari disini bisa menggunakan apometer yang kayak mini teman-teman ya menggunakan apometer digital silahkan teman-teman ya mau merek apapun apometernya ini sudah dinyalain apometernya ya sudah nyala apometernya dan ini rotasinya kita taruh di angka seribu disini di angka seribu disini ataupun di 200 juga bisa ya disini di 200 juga bisa nah ini bisa teman-teman lihat disini ya perhatikan ini angka ini ini kan saya coba ukur disini ini jangan terbalik teman-teman ya mana bagian min mana bagian plus jadi untuk plusnya ini yang merah untuk minnya yang hitam nah ya lihat kan lihat ini angka ini tuh pada angka disini menunjukkan hanya 25 pol ya bisa teman-teman lihat ini hanya 25 pol seharusnya ini mencapai 50 pol ke atas ya selesai lagi ya ini harus mencapai 50 pol ke atas kenapa ini 25 pol nah itu bermasalahnya teman-teman ya oke kita matiin lagi nah teman-teman semua ya tadi sudah saya katakan pada penyirpisahan mesin last ini saya juga teman-teman ya seolah tertipu seolah dikerjain sama mesin last ini lima hari ini baru ketemu penyakitnya nah awalnya saya curiga dari PWM-nya ataupun dari frekuensinya disini tidak nendang tidak keluar frekuensi nah ternyata pas saya ukur apa namanya frekuensi sudah bagus kemudian teman-teman semua ya ini saya buka disini dari kabel ini ya nama-nama ini dibuka untuk kesambungan ke trapo ke bawah disini saya ukur teman-teman ya saya ukur ini keluar tegangan disini keluar tetapi ini tegangan tidak begitu normal ya teman-teman ya keluar disini nah itu setelah keluar dari sini saya nyatakan bahwa ini lempengan atas ataupun bersebe yang atas saya nyatakan normal saya curiga ke PCB di bagian bawah apa-apa saja yang perlu diperiksa di bagian bawah ini teman-teman ya langkah pertama yang saya periksa adalah diode ini ya diode yang ada disini kiri kanan disini juga diperiksa bagian sini juga ya sama ini tidak ada diode yang yang shot ya tidak ada diode yang putus juga tidak ada ini semuanya normal karena diode ini semuanya bergabung teman-teman ya jadi kalaupun kita ukur salah satu diode disini kalau ada yang shot ataupun yang tidak nyambung berarti semuanya akan terbawa shot PCB ini sudah saya angkat semuanya ya dan saya ukur juga untuk teraponya dan saya lihat secara fisik dari mulai belakang sampai ke depan tidak ada yang yang rusak ya kalaupun dilihat dari segi fisik ya dan juga dari soler-solerannya juga ini tidak ada yang yang jelek solerannya semuanya bagus solerannya nah saya disini teman-teman kebingungan juga untuk mengatasi hal ini nah untuk pengukuran yang saya lakukan disini teman-teman ya tapi teman-teman silahkan ya kalau pun mempunyai cara lain setelah pengukurannya silahkan tetapi disini saya apa namanya cara mengukur untuk mesin las ini mempunyai trik sendiri teman-teman ya saya ukur di daerah sini teman-teman ini mengeluarkan tegangan yang normal disini ini pun mengeluarkan tegangan yang normal disini pun normal teman-teman ya dan disini pun dari driver ini ya driver untuk kesini juga saya nyatakan normal ini seolah-olah berfungsi semuanya ini ada panas disini berfungsi kemudian saya ukur disini teman-teman ya disini dari out ini ini seganya saya buka dulu ya untuk ke trapo ke bawah ini diukur disini cara mengukurnya sangat gampang teman-teman ya cara mengukurnya sangat gampang ini ya apakah disini keluar out dan disini oke cara mengukurnya begini teman-teman ya ini teman-teman dicolok lagi ke listriknya ya si stackernya atau percolokannya macam ini kalau udah dicolok macam itu teman-teman ya kita nyalain lagi on-off nya oke lampu udah menyala seperti ini kita ambil alat ukurnya ini saya menggunakan alat ukur yang manual macam ini ya ini posisi di AC ya posisi di AC ini oke bisa teman-teman lihat ini posisi di AC ambil ini salah satu probe mau yang hitam ataupun yang merah silahkan kita ambil satu aja ini teman-teman ya kita coba sentuh kesini ya sentuh kesini oke bisa teman-teman lihat ya sentuh ke kawat ini ya dan ini bisa dilihat disini gerakan jarumnya apa ada gerakan tuh ya ini gerakan normal teman-teman ya gerakan normal ini dan ini pun yang sebelahnya sama normal macam itu sekali lagi bisa teman-teman lihat ya ini posisinya di AC ya ambil satu aja ini yang satunya biarin aja ya jangan dipegang ataupun jangan di kemana-mana lain kita sentuhkan ke kesini teman-teman ya nih bisa teman-teman lihat nah ya nah ya bisa lihat teman-teman ya berarti ini out dari sini bagus out dari sini bagus teman-teman ya jadi permesan disini tidak ada masalah ini normal oke normal itu ya kita matikan dulu ini nah kali lagi ya itu normal berarti nah disitu saya ke pusingnya teman-teman ya saya kebingungannya disitu jadi ini posisi disini normal karena disini keluar out dari sini kalau udah keluar out dari sini teman-teman tidak usah mereham kesini memperbagi kesini buat apa capek-capek buat apa capek-capek ya memperbagi kesininya karena disini udah keluar outnya oke disini sudah saya ukur semua ini keluar ya untuk gripper sini disini jual udah sama bagus semuanya makanya saya tertipu disini karena disini keluar out dengan normal saya colok disini apinya kesini tidak keluar apinya kesini tidak keluar nah itu yang jadi pusing saya teman-teman ya bahkan RR ini juga resistor kapur yang saya milih juga mempengaruhi teman-teman ya ini saya buka satu persatu saya ukur dan padnya juga ini saya ukur semua tidak ada yang jelek semuanya bagus kenapa saya bilang semuanya bagus karena disini keluar outnya apalagi yang harus kita perbaiki setelah sambung soket ini tetap aja disini out dari sini ya api tidak keluar dan pol tasnya juga tetap aja 25 pol nah saya tetap teman-teman ya penyakit ini bukan dari sini ya bahkan tadinya saya tuh sempat bingung juga tetapi saya ada banyak kepenasaranan ternyata ada di salah satu kapasitor ini yang hampa yang tidak berfungsi jadi keluar outnya dari sini ya kurang gede nah oke saya buktikan ini mau saya buka dulu ya kapasitornya langkah pertama cara membukanya buka dulu ini semua soket-soketnya soket yang ini dibuka oke seperti ini dan ini juga dibuka semuanya ya dibuka kemudian yang ini juga dibuka baut mousepadnya kita buka juga ini ya sebelahnya juga ini dibuka untuk mengangkat mesin ini ya mesin yang atas oke ini kapasitornya kita buka ya dan soldernya sudah dipanaskan ini soldernya sudah panasnya oke kapasitornya sudah dibuka dua-duanya dan bekas soldernya ini harus dibolongin lagi ini ini menggunakan obeng kecil untuk servis HP ini dan kita ambil ini kapasitornya yang gantinya ini teman-teman ya aslinya ini kapasitor ini adalah 475K 250V ini 475K 250V oke bisa teman-teman ini aslinya ya tetapi tetapi di tempat saya disini karena tidak ada mencari barang ini dan sulit untuk mencarinya ini saya ganti aja dengan kapasitor jenis yang lain tapi sama ini ya fungsinya ini dengan dengan tipe 475J 250V ya 475J 250V ya ini saya pasang kita tambah timahnya agar kuat ini udah ya kita bersihkan jalur-jalur ini ya takutnya ada timah yang nempel kesini nantinya koslet ya oke ini teman-teman ya sekali lagi untuk pemasangan ini cukup begini aja nah ini ya kita langsung coba ya dipasang kembali ke unitnya oke ini PCB atas sudah dipasang kembali seperti tadi ya dan baut-baunnya juga di semuanya udah dipasang seperti ini kiri-kanan udah beres dan udah rapi dan soket-soketnya juga semua udah dipasang rapi semuanya kita langsung dicoba ya apakah ini bagus bagus atau tidak ya dari kapasitor ini yang sudah saya ganti oke saya coba ya dicolok lagi ke listriknya macam ini nah ini sih udah dicolok ya kemudian kita nyalakan oke bisa teman-teman lihat disini ya lampu power udah on udah nyala seperti ini dan lampu dalamnya juga udah nyala yang hijau ya sekarang kita ukur untuk tegangan ini ya yang tadi teman-teman lihat disini hanya 25 pol sekarang kita ukur disini dan bisa teman-teman lihat ini ya untuk angkanya disini ini di pol ya menggunakan 200 disini ini jangan sampai terbalik teman-teman ya bagian min dan bagian plusnya oke kita ukur disini nah bisa teman-teman lihat disitu ya menunjukkan disitu 58 pol oke ukur lagi nah 60 ya 60 ya berarti ini udah normal teman-teman ya jadi untuk out ini antara 50 60 ke atas ya jadi itu udah normal sekarang kita ambil kabel yang kecil macam ini ya kita coba di hubungkan singkat disini apakah keluar api atau tidak oh ya bisa teman-teman lihat barusan udah keluar api disini berarti udah bisa dipakai ngelas oke kita matikan kita langsung coba ya menggunakan kawat lasnya nah kalaupun ada kejadian yang semacam ini teman-teman ya mati disini tidak keluar tegangan jauhnya dan kasusnya seperti saya ini bisa teman-teman ganti kapasitor ini kalaupun susah untuk pencarinya yang hasilnya bisa teman-teman ganti dengan kode yang berbeda tetapi teman-teman dalam penggantian disini juga harus jeli ya walaupun ini berbeda jadi yang aslinya k ini diganti dengan j tetapi teman-teman dalam penggantian juga harus jeli harus tahu ya ataupun harus paham ini takutnya j ini j yang lokal ya nah itu juga harus paham ya walaupun j disini j nya juga harus j yang kapasitor yang benar-benar yang bagus ya ini supaya mengeluarkan api yang besar dan polasinya besar kesini oke jangan sampai salah teman-teman ya kita langsung coba menggunakan tang lasnya oke kita langsung dicoba saja teman-teman ya ini semuanya sudah dipasang rapi seperti ini dan kita langsung coba ini yang bagian yang kesini kejepitannya nah ini yang plus dan ini yang ke tang lasnya disini dan kita coba dicolok ke listriknya macam ini sudah dicolok ya kita coba di on oke kelihatan sudah nyala ya lampunya disini dan ini posisinya disini aja ya yang ke 60 jangan lupa menggunakan kacamata dulu untuk keamanan oke coba ya kita tambah ampere nya oke sudah bagus ya teman-teman ya kita matikan oke selamat menikmati selamat menikmati